Audio Jungle Pers Nasional menghadapi tantangan berat Informasi yang dihasilkan seringkali tidak lagi menjadi panduan publik, model bisnis pers juga telah berubah Teknologi telah membuka pintu bagi semua orang bahkan mereka yang tidak mengetahui bagaimana seharusnya membuat berita untuk menghasilkan berita, kabar, opini, pendapat, bahkan sampai pada tahap fake news, berita palsu Ya, teknologi memungkinkan semua pengguna gadget di Indonesia, yang melebihi 100 juta orang, mampu memberikan pendapat dan menyebarkan informasi Tulisan ini ingin menjadikan momentum hari pers nasional untuk membuat refleksi bahwa semua elemen bangsa sudah saatnya menjaga aset pers nasional Pertama, aset pers nasional merupakan alat perjuangan bangsa Indonesia yang sudah sejak lahirnya menjadi sumber informasi yang inspiratif untuk membangun Kedua, aset pers nasional ini juga menjadi bagian kekuatan bangsa yang apabila tidak dirawat akan mencelakakan bangsa Pers merupakan bagian sebagai alat perjuangan Pers Indonesia seperti halnya pers di Kabupaten Belitung, memiliki nilai-nilai idealisme yang tidak dapat dilepaskan dari lahirnya pers itu sendiri Pers Belitung memiliki nilai-nilai ideal sejak muncul di Indonesia, bahkan sejak sebelum Indonesia lahir sebagai sebuah alat perjuangan untuk memajukan bangsa Jauh menjelang kemerdekaan, Bapak Bangsa Soekarno menggunakan pendapat dan opini bahkan analisisnya sebagai bahan bakar perjuangan memerdekakan Indonesia Demikian juga ketika proklamasi kemerdekaan, radio menjadi alat perjuangan menyebarkan suara Bung Karno ketika membacakan naskah proklamasi yang menjadikan bangsa Indonesia bebas dari penjajahan Kehadiran Pers di Kabupaten Belitung khususnya pada saat ini dirasakan sebagai sebuah berkah karena masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun Indonesia mampu menerima informasi yang benar sekaligus memberikan solusi bagi kehidupan provinsi ini maupun bangsa ini Disinilah Pers memainkan perannya yang utama sebagai pemberi informasi sekaligus edukasi bagi bangsa Ketika teknologi masih sederhana dan Pers dikelola wartawan profesional, informasi yang disiarkan dan dicetak juga mampu memberikan pencerahan kepada masyarakat Memang Pers ketika era order baru mendapatkan tekanan besar karena kebijakan terhadap Pers nasional berubah Namun, esensi Pers sebagai alat perjuangan membangun demokrasi tidak pernah berhenti Berbagai cara dilakukan media cetak, terutama untuk menyuarakan perlunya kehidupan demokrasi ditegakkan Perlunya kebebasan berpendapat dijaga dan dirawat semua pihak Pers nasional kembali memainkan perannya sebagai alat menyuarakan kebebasan di Indonesia demi sehatnya bangsa ini Media masa atau pers adalah suatu istilah yang mulai digunakan pada tahun 1920-an untuk mengistilahkan jenis media yang secara khusus didesain untuk mencapai masyarakat yang sangat luas Dalam pembicaraan sehari-hari, istilah ini sering disingkat menjadi media Pers mengpunyai peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia Pers adalah instrumen paling baik dalam pencerahan dan meningkatkan kualitas manusia sebagai makhluk rasional, moral, dan sosial Berjailah insan Pers Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Terima kasih.